Intro Kalian pernah dengar Hot Wheels Combat Medic, atau Hot Wheels Letter Getter? Kenapa koleksi Combat Medic? Kan susah tuh ngumpulinnya Ini sebenarnya bukan contoh yang tepat untuk menjadi seorang kolektor Hot Wheels Apalagi sebagai kolektor pemula seperti saya mencoba untuk mengoleksi Combat Medic Casting yang sudah rilis lama biasanya susah untuk ngumpulinnya Kenapa masih nekat? Karena saya suka, susah deh didebat haha Karena casting lawas udah susah nemu, maka saya berprinsip tidak mau tergesa-gesa harus segera lengkap Pelan-pelan dan nikmatin, kalau ada budget dan nemu item yang cocok di hati langsung sikat Disinilah prinsip koleksi yang saya anut Sejarah casting Combat Medic Sejarah awal mula Combat Medic dimulai pada tahun 1977 Di mana casting ini masih memakai nama Letter Getter Ini casting hasil desain dari Larry Wood dan Bob Rosas Bila mengacu pada data yang dirilis oleh hotwheels.fandom.com gambarannya sebagai berikut Truck US Mel ini diperkenalkan sebagai Letter Getter di lini dasar Flying Colors tahun 1977 Awalnya hanya tersedia di trakin macines 6 pack dengan dinding samping merah atau garis merah dan dasar logam Kemudian pada tahun 1977 dirilis dalam satu kemasan blister Tetapi hanya memiliki roda dasar atau dinding hitam dengan alas logam Pada tahun 1978 alasnya diubah menjadi plastik hitam Nama casting ini diubah menjadi Combat Medic pada tahun 1986 Ini sebenarnya bukan contoh yang tepat untuk menjadi seorang kolektor Hot Wheels Apalagi sebagai kolektor pemula seperti saya mencoba untuk mengoleksi Combat Medic Dimana salahnya Butuh usaha yang keras untuk mencari casting Letter Getter Combat Medic di periode awal rilis tahun 1977 Kalaupun ada, harganya, gak usah disebutin ya Koleksi Hot Wheels jika kalian butuh tantangan ada berbagai macam cara Cari koleksian yang hype, dapat item viral dengan harga yang selangit Ini saya lakukan dengan mencari item hype di gantungan offline Jarang saya mencari di online marketplace Koleksi RLC Harga emang mahal, tapi kepuasannya juga beda jika punya koleksi mahal Ini gak masuk sama saya karena finansial saya belum sampai di tahap itu Koleksi Super Tracer Hoon Hot Wheels langkah semacam Hot Wheels Error dan lain-lain Ini juga gak saya lakukan karena kalau mau lengkapin THS berapa ratus juta jika mau lengkap Paling asik kalau nemu THS di gantungan terus di koleksi Ini beda sensasinya Yang jelas kalau koleksi ini gak usah maksa untuk melengkapi ya Apalagi hanya mengandalkan dari hasil berburu di gantungan Koleksi yang disuka Ini yang menjadi pembenaran tiap kolektor Kesukaannya apa terus gas Nah disinilah yang menjadi salah satu pilihan saya jatuh kepada combat medic Karena casting lawas udah susah nemu Maka saya berprinsip tidak mau tergesa-gesa harus segera lengkap Pelan-pelan dan nikmatin Kalau ada budget dan nemu item yang cocok di hati langsung sikat Disinilah prinsip koleksi yang saya anut Budget biasanya saya dapatkan dari hasil jual beli barang hot item yang saya temukan di gantungan Sekali lagi Kalau budget buat koleksi terbatas ya paling mengandalkan dari cuan hot item Gak salah dong jadi kolek dol Kolektor sekaligus dodolan Koleksi combat medic saya belum banyak Bahkan saya cenderung suka lupa punya fokusan ini Kalau inget aja baru nyari Karena hampir 2 tahun usaha untuk mengumpulkan ini benar-benar pelan progresnya Saat ini saya baru punya 20 casting dari 46 casting BTW 46 casting itu ternyata ada juga yang punya varian rim tidak tercantum di release howills.fandom.com garis miring wiki Masih banyak PRnya Tapi saya nikmatin prosesnya Sekali lagi, kalau mau koleksi jangan ikut-ikutan Sesuaikan dengan hati dan selera kalian Gak ada koleksian yang juara satu Karena soal hati, kembalikan ke diri sendiri Itu saja ya Apakah kalian ada yang koleksi combat medic? Atau punya fokusan lain? Tulis di komen ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!